Kamu kan kayaknya expert dalam bidang tidur nih. Betul! Eh, Om nggak pernah ya? Kelamaan sampe mimpinya tiga kali. Tiga cerita beda. Wah, itu ekstrim. Nggak pernah. Kau percaya hantu? Kalo alien percaya nggak? Alien percaya. Nah, kalo alien percaya nggak? Enggak. Kamu agak unik ya. Orang yang tidak menjalani kehidupan kalian, pengen jadi anak, jadi Dukobus, ya? Coba aja ke IMB yang baru. Hahaha! Kini lawa nataška! Alright, welcome back to Nice to know you. So, today we have... Om Coki Pardede! Halo! Halo, Om! Halo, terima kasih. Sebenarnya ini gue kehormatan loh. Di undang di podcast ini. Karena kapan lagi gue bisa di up-fit oleh salah satu anak paling privilege di Indonesia. Gue nggak tau lo ingat atau nggak, Aska. Dulu waktu bokap lo pertama-tama bikin program YouTube. Kayaknya gue sama Teretan Muslim tuh salah satu tamu pertama. Yang podcast atau yang YouTube? Yang podcast. Yang podcast. Eh, bukan podcast. Yang YouTube as a whole. Dulu kan bokap lo itu bikin kayak motivasi-motivasi kan? Nah, abis itu kan dia ada transisinya tuh. Ke podcast. Ke podcast. Kayaknya iya. Di transisinya? Di transisinya. Jadi waktu itu, YouTube itu belum populer sebagai tempat klarifikasi masalah. Aku tau lagi ceritanya. Belum. Tapi orang kedua atau yang pertama di Indonesia yang mempopulerkan... Apologi video. Apologi video atau klarifikasi video. Itu adalah saya dan ayah kalian. Waktu itu gue kena kasus blasphemy waktu itu. Apa itu? Blasphemy. Blasphemy. Jadi di Indonesia sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu... Nah ada bercanda soal religion itu sangat sensitif. Sampai sekarang sih ya. Iya. Tapi kayaknya 6 tahun yang lalu tuh frekuensi sensitivitasnya jauh lebih tinggi. Hmm. Nah waktu itu ada 2 kasus blasphemy terbesar di Indonesia. Oke. Satu kasus gubernur Jakarta. Dan yang kedua adalah kasus saya dan cuman saya. Om ngapain om? Jadi intinya yang gue lakukan itu adalah memasak 2 bahan... Yang menurut orang ternyata tidak selayaknya untuk dicampur. Oh that one. Can you guess? Kalau Aska kayaknya tau ya. Tapi can you guess? Makanan ya? Exactly. Gak dibolehin makan? Sama yang kayak suci-suci gitu kan? Iya. Menurut orang seperti itu. Jadi dulu aku tuh gabungin pork sama kurma. Oh om cari masalah kalau gitu emang. Cuman pada saat itu tuh terdengar lucu. Lucu sih. Sampai ternyata dikejar-kejar tidak ada lucunya. Iya. Itu karena waktu itu kita lagi bikin konten. Terus kita lagi berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk push the boundary to the next level. Sebenarnya kalau kita pikir pakai logika itu harusnya gak jadi masalah. Benar sih. Karena kurma dan pork itu kan tidak merepresentasikan sebuah kepercayaan tertentu. Sayangnya yang berpikir seperti itu hanya saya. Iya setelah itu ke papa. Iya gitu ya. Banyak. Setelah itu kita banyak. Salah satunya adalah ke Deriko Boucher. Waduh yes. Tapi waktu itu kan kontroversial banget kan? Sangat. Itu om kena hukum gak? Kebetulan enggak. Karena kasusnya itu ketutup dengan kasus lain yang serupa. Oh. Iya sebelas. Iya sebelas. Udah banyak-banyak orang yang tau aku yang dulu. Aku lupa semuanya udah. Tapi kan jejak digital. Iya bener juga. Aku bener liat. Kalau kamu tulis namamu di Youtube aja. Askako Boucher. Itu 50% nya itu keluar kamu yang masih kurus. Iya. Udah kemerah? Udah cek belum? Udah. Aku di kasih liat sama om Sandi. Ada kaka nyanyi. Apa sih lagu-apa sih lagunya bennya yang papa ini dulu? Oh ya ampun. Gak usah. Gak usah ya. Pokoknya aib-aib lu lah pokoknya. Iya banyak. Gak usah. Aku gak mau lihat. Jangan setelah sini. Aku gak lihat tadi. Jangan setelah sini. Aku gak mau lihat... Ini kita bahasnya bukan aku. Oke kontroversi. Oke, ada kontroversi yang baru nggak? Kontroversi yang baru udah nggak ada, udah nggak ada. Karena bukan nggak mau lagi, gini Aska, jadi lama-lama seraya kita makin tua, gue tuh sadar waktu tuh udah nggak banyak lagi. Kontroversi-kontroversi yang gue lakukan dulu itu adalah karena waktu itu gue juga masih muda. Gue masih 20-an. Orang muda nih kan selalu merasa punya banyak waktu. Sampai akhirnya dia terlena, tiba-tiba waktunya abis aja. Kalau dulu waktu masih muda, gue masih punya banyak energi untuk ngurusin konsekuensi dari kontroversi gue. Cuman seraya umur bertambah dan seharusnya tanggung jawab bertambah, akhirnya kan waktu kita kan makin tight. Kita jadi harus membagi-bagi kayak lebih baik ini ke sini, lebih baik ini ke sini, lebih baik ini ke sini. Sehingga kita juga jadi lebih bijaksana untuk berpikir paling tidak dua kali. Kira-kira kalau gue melakukan, terutama kalau konteksnya lagi konten begini ya. Kalau gue ngomong sesuatu, ini punya potensi untuk di-cut dan dibikin jadi kontroversi buat orang lain. Karena nanti kalau itu viral, waktu yang harus kita curahkan ke sana untuk menyelesaikan konsekuensinya, itu wah capek banget. Gue udah ngerasa kayak lebih baik kalau ada waktu luang, buat tidur deh. Ini tuh lebih enak. Gak usah ngurusin kontroversi lagi. Itu kayaknya, nanti kamu akan ngerasain ya, makin kamu tua tuh tidur siang atau tidur cepat. Itu rasanya enak banget, percaya. Tapi kalau sekarang kan, karena kalau orang masih muda kan energinya. Energinya kan powerful. Pengen ini, pengen itu ya. Pengen ini, pengen itu. Masih bisa kan, begadang sehari dua hari masih bisa kan? Hah? Hah? Sehari dua hari? Mati dong om kalau sehari dua hari mah. Harusnya sih umur kalian masih bisa ya. Berarti 48 jam gitu gak tidur? Ya, maksudnya power nap. Tidurnya cuma power nap gitu. Kok bisa sih? Ada exam sekolah, aku cuma mau belajar aja. Kokil. Loh, nada gak pernah feel kayak gitu ya. Aku pilih untuk tidur. Aku pilih untuk tidur. Aku pilih untuk tidur itu jelek daripada aku mati. 48 jam gak akan mati. Enggak, sehingga kan. Semua orang disini pernah 48 jam ya kan? Minimal. Maximal berapa? Iya, maksimum tiga hari. Tapi itu abis itu tumbang langsung. Ya Allah, om. Coba tanya sama kru. Ada yang pernah? Disini gak ada yang kebun? Paling lama berapa? Paling lama? Dua hari setengah. Dua hari setengah. Pernah, iya. Makanya sekarang kamu lihat kan kenapa semua gloomy di luangan di ping. Cuma nada aja. Hah? Emang gak ada yang kebun apa disini? Enggak, maksudnya sebenarnya kayaknya memang nada punya kesempatan untuk melakukan itu. Lebih memilih untuk itu sih. Iya, mungkin. Kesempatan. Mungkin. Karena gue percaya tuh hidup tuh kita cuma bisa tiga. Kita bisa punya waktu tidur yang cukup, populer, sama sehat. Sehat. Kita bisa punya waktu yang tidur dan sehat, tapi pasti nanti kita gak populer. Karena waktunya gak cukup. Kita cuma bisa pilih dua dari tiga. Gue percaya itu. Sehat, populer, sama waktu tidur cukup. Kalau kita populer dan sehat, sehat maksudnya badannya bagus. Pasti kita waktu tidurnya kurang. Karena waktunya kita pakai untuk bergaul dan olahraga. Yang kita trade off adalah waktu tidur. Tapi misalnya, ah gue gak mau, ah populer. Biarin deh gue nerd gitu. Misalnya, biarin deh gue introvert. Biasanya dia waktu tidurnya ada, olahraganya juga ada. Gitu. Karena dia tidur olahraga, tidur olahraga. Tapi temennya ya barbel aja gitu. Eh kamu gimana kabar? Gimana? Ada juga yang, ah gue mangsa workout. Gue mangsa workout. Gue maunya tidur cukup, tapi temen banyak. Aku gak perlu temen banyak, gak apa-apa. Ya, ya sehat dan tidur. Dan tidur. Aku gak apa-apa. Tapi pernah mimpi buruk gitu gak sih kamu? Kamu kan kayaknya expert dalam bidang tidur. Betul. Eh om gak pernah ya? Tidur kelamaan. Pernah lah. Ya karena anda tidur kelamaan. Tidur kelamaan sampe mimpinya tiga kali. Tiga cerita beda. Wah itu ekstrim. Gak pernah. Tiga kali mimpi itu setara durasi film Dune loh. Dune part 2 itu aja dua jam lagi. Itu dua dan ketiga-tiga nanti. Gak pernah. Nada serius kamu pernah tidur? Sering. Tidur sampe mimpinya tiga kali dengan cerita yang berbeda. Kamu tapi inget gak tiga-tiganya? Ingat kadang. Kadang udah burung-burem gitu. Kayaknya harus kamu kurung. Terus apa tuh? Tidur terus ke apa? Ke teater yang baru. Eh tapi itu gokil banget loh Nada. Itu enak banget. Eh tapi lo enjoy mimpi loh. Lo enjoy mimpi loh. Tergantung mimpinya apa. Jadi kalau mimpi yang sedia aku bisa lebih-lebih nangis. Tapi Nada udah kebangun tapi gak membuka mata. Jadi biar mimpinya lanjut. Tapi lo bisa kontrol mimpi lo gak? Enggak. Tergantung. Tapi kadang kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba kebangun. Ah lagi seru juga. Terus masih bisa kembali lagi. Kadang bisa lanjut. Keren kan? Iya sih. Kalau weekend Nada memang bisa tidur tuh dari jam 12 ke jam 12. Sorry. Jam 12 apa sampai jam 12 apa? Just to be sure. Malam ke siang. Kak Asko pernah 15 jam. Tidur. Mungkin aku catur banget aja. Ya tapi mungkin ya workout kan. Kalau om berapa biasanya? Nah ada research yang mengatakan orang kreatif itu biasanya susah tidur. Tapi masih kan researchnya juga harusnya sekitar 6 jam kan? Iya. Gue rata-rata 6 jam. Gue selalu bangun jam 8. Mau tidurnya jam 1. Mau tidurnya jam 2. Gue alarm badan gue tuh sudah ter-stel untuk selalu bangun jam 8. Nanti kalau misalnya libur baru gue bangun jam 8. Setelah itu baru gue putuskan tuh. Apakah hari ini ada kerjaan? Apakah hari ini kosong? Kalau baru mau tidur lagi ya tidur lagi. Tapi biasanya alarm badan gue, gue selalu bangun jam 8. Tapi di mobil tidur kan? Tidur. Of course. Itu papa juga. Itu papa juga. Papa juga soalnya bodi alarmnya ya? Iya. Bodi alarmnya tuh jam 6. Gue rasa itu benar. Kalau kayak banyak orang-orang yang kerja yang banyak mengadap atau apa, di mobil harus tidur. Ya makanya kadang ini kayaknya miskonsepsi yang gak banyak orang paham. Ini miskonsepsi yang orang gak banyak paham. Kayak kebetulan kita punya banyak uang. Kenapa kita selalu pilih mobil yang bagus? Itu semata-mata bukan karena kita ingin bermewah-mewahan. Tapi karena pekerjaan kita kadang memaksa kita untuk tidur di mobil. Sehingga memang lebih baik kita punya mobil yang bisa menunjang supaya tidur kita di mobil ini berkualitas. Makanya kan mobil 300 juta, sofanya seperti ditonjokin kan sebenarnya. Ininya, mobil 2 miliar, of course. Of course. Mobil 3 miliar tuh, jobnya kayak dipeluk orang tua loh. Emang kenapa? Ya itu jelas jokes dong. Masa beneran? Gak maksudnya saking nyamannya. Gak beneran ada orang tua yang kayak gini. Itu mah 10 M kalau itu. 10 M. Bisa dapat itu. 10 M. Maaf. Ya gak apa-apa, Nanda. Gak apa-apa. Kalau kamu udah tidur dengan 3 mimpi yang berbeda, kamu udah bisa get away with everything. Aku bisa tidur dimanapun. Kapanpun. Masa? Sekarang aku ngantuk, sejujur. Karena ini semuanya enak banget. Iya sih. Jadi kayak kursi tegakannya aku bisa tidur. Berarti kamu heavy sleeper ya? Parah. Berarti kan ada orang yang light sleeper. Yang kalau kita buka pintu, dia langsung kebangun gitu. Kamu gak ya? Enggak. Kamu harus hati-hati. Karena kalau misalnya kamu tidur dan ada kejadian emergensi yang membutuhkan kita langsung bangun, ah gini. Kamu kalau dibangunin mendadak marah gak? Gak bangun, bukan marah malah. Tahu gak? Sumpah beneran. Papa kalau bangunin nada, kayak di mobil atau sampe begini. Gitu. Oh ya? Iya. Serius? Iya. Diginiin dia di kobusir itu kayak ditonjok. Iya. Kamu gak liat tangan papamu segede apa? Betul. Wow. Gak bisa om. Aku begini-gini dong gak bisa. Wow. Ini aku sebenarnya pengen tau. Kalau tidur, itunya di Inggris atau Bahasa Indonesia? Nah, itu benar. Indo. Indo? Indo. Oke, aku Inggris. Random. Aku tuh, mimpiku tuh abstrak. Oke. Mimpiku tuh abstrak. Aku tuh bahkan mencoba mengkontrol bagaimana jalan cerita mimpi. Kamu pernah gak mimpi tapi sadar itu lagi mimpi? Pernah. Pernah. Nah, kalau kamu sadar itu lagi mimpi, berarti kamu tuh sebenarnya bisa mengkontrol apa yang terjadi di mimpimu. Iya, benar. Dan basically you're a god in your dream. Wuuuuh. Ya, of course. Karena limit dari mimpimu tuh cuma imajinasimu sebenarnya. Kalau kamu pernah nonton ini gak? Inception. Pernah nonton Inception gak? Harusnya kamu nonton sebagai orang yang profesional. Karena itu tentang tidur. Coba nanti abis ini, kalau gak ngantuk. Kalau belum tidur. Di nonton Inception. Itu tentang tidur. Ya, itu aja. Kamu nonton aja tentang film Inception. Bagus film. Kalau aku mah Inggris semuanya. Oh iya? Iya, karena aku suka internasional. Tapi juga kan kuliahnya jurusnya internasional. Kuliahnya bahasa Inggris. Nah, tapi ini yang menarik nih Aska. Jadi, banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa kalau kita mengambil kuliah jurusan sastra Inggris, sebenarnya itu kita tidak diajarin bahasa Inggris. Oh? Kita diajarin sastranya orang UK. England. Sastra tuh apa sih? Sastra tuh kayak manernya. Terus kita belajar buku-buku kayak Shakespeare. Dan kita sudah dianggap bisa berbahasa Inggris intermediate paling minimal. Jadi, kita memang sebenarnya belajar sastra. Literatur. Folklornya orang Inggris. Bahkan sejarah Inggris itu sendiri. Bahwa mereka dulu adalah bagian dari Roman Empire. Blah, blah, blah. Itu sebenarnya hampir sama seperti sekolah aku sih. Ada dua karena. Oh, gitu. Iya, kalau Inggris. Satunya language acquisition. Language acquisition? Itu kalau belum tahu bahasa Inggris, itu belajar Inggrisnya. Yang satu lagi? Language literature. Itu yang kayak sastra, kayak itunya, bukunya. Nah, itulah. Jadi, banyak teman-teman gue waktu itu tuh yang salah paham saat mereka datang ke sastra Inggris, mereka pikir itu akan diajarin bahasa Inggris. Lu tahu enggak kayak gitu? Pada saat itu tidak. Kayaknya. Oh, pilih sastra Inggris untuk belajar Inggris. Anda pikir saya menjelaskan sepasih ini kan tentu dari kesalahan. Tidak. Tidak, tapi itu suaranya? Iya, itu suaranya. Tapi untungnya dulu itu memang gue udah suka bahasa Inggris karena gue suka dengar lagu-lagu bahasa Inggris. Film-film kan juga, film Hollywood kan referensi kan juga banyak kan ke bahasa Inggris. Sehingga tidak terlalu sulit buat gue untuk catch up. Tapi gue penasaran deh, lu kan juga dibesarkan dalam keluarga, memang keluarga dari awal udah pake bahasa Inggris ya? Enggak sih. Jadi, kan, kalau benerannya, aku kan di seksik. Oke. Oh, i see. Oke. Terus? Iya, aku di seksik. Jadinya dulu, cobanya bahasa Indonesia. Tapi susah. Terus, di sekolah aku juga ada bahasa Inggris. Jadinya papa kayak, oke, kita coba satu dulu aja ya. Dan papa pilih, oke, coba belajar bahasa Inggris dulu, terus nanti mungkin bahasa Indonesia bisa. Wow. Terus, jadinya aku belajarnya bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggrisnya aku bagus banget. Sangat. Bahkan, aksenmu. Aksennya ya. Eh, dia bisa pilih aksen tau. Oh ya? Ya, sedikit. Misalnya apa? Ya, kayak, apa namanya, UK, kayak British, ya, itu kayak, kalau British memang cuma, sebenarnya cuma gak pake T-nya aja. Kayak, benerannya sebenarnya kayak gitu dulu. Ya, bener. Bener, bener, bener. Kalau gak British, tapi British. British, ya. Ya. Aksen Inggris terlucu menurutku, lucu bukan, bukan maksudnya offensif ya, Singlish. Singlish? Singlish. Itu, itu, bahasa Inggrisnya orang Singapura. Oh, oh, coba. Ya. Gak bisa, gua gak bisa. Tapi mereka tuh lucu sekali. Lucu in a good way ya, bukan gua rasis gitu. Enggak, enggak, enggak. Kayak Uncle Roger tau gak sih? Eh, exactly. Betul. Betul. Dia otak aku itu. Fuyo. Itu kecampur-campur sama Melayu loh sebenarnya. Tapi itu yang paling aku bisa ngerti malah. Oh ya? Iya. Tapi, come on lah. Tapi bahasa Inggris mu pasti bagus lah, Nada. Gak mungkin gak lah. Bagus lah. Dulu, dua tahun lalu, kurang sebenarnya. Tapi semenjak karena yaudah ngomong sama Kaskai, kan tiap hari. Iya, kan lo di rumah aku ingin. Jadi kayak, dia ngomong bahasa Inggris, kita jawabnya bahasa Indonesia. Jadi tuh keren banget rasanya. Tau gak sih? Dua bahasa beda, tapi kayak ngerti. Tapi itu kuliah Inggris, amanya dapet sesuatu gak dari situ? Ijazah saja sih. Jadi skill-nya, talent-nya apa. Jadi gini, jadi gini. Ini adalah sebuah insight. Ini adalah sebuah insight buat Nada dan juga buat Asuka. Gua berani bilang, 50% orang yang keperguruan tinggi, itu mengincar ijazahnya. Kenapa? Karena sayangnya, dalam kenyataannya, kantor tuh lebih tertarik melihat ijazah kita rather than our skill. Bahkan buat beberapa orang tua, bukan semua orang tua, tujuan dia mengkuliahkan anaknya. Supaya apa? Dapet foto, dapet foto, mereka lagi megang toga. Dan itu ditaruh di ruang tamu. Untuk jadi bahan obrolan aja. Jadi kalau tetangga datang, eh satu anaknya, itu saja. Tapi kamu, lu nanti mau ambil jurusan apa? Aku psikolog. Dia tahun ini ya kakak yang masuk? Tahun ini nanti aku masuk. Wow, shit. Alasannya? Alasan psikolog. Iya. Papa kan pilihnya psikolog yang dulu. Terus aku udah, dulunya mau bisnis. Oke. Tapi, karena sekarang aku pikir, oke di high school udah bisnis sedikit. Jadi sekarang psikolog aja. Keren loh. Kalau om sekarang, bisa kayak, go back in time, gak lakukan Inggris, maunya apa? Antara dua, hukum. Oke. Kalau gak hukum, pengacara jadi pengacara. Kalau gak hukum, paling psikolog mungkin. Aku kira hukum, karena kontroversinya lebih gampang. Nah. Iya. Entah kalian sadar atau enggak, ini bukan bermaksud rasis ya. Sekali lagi, ini coba tolong digaris bawahi. Ada ras-ras tertentu, yang memang lebih unggul di bidang tertentu. Bener. Bener. Kalau kita misalnya ngomong hukum, entah kenapa, orang Batak banyak. Oke. Kebetulan aku orang Batak, karena nama aku Pardede. Ya, Pardede itu adalah salah satu klan, di, 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 bisnis, somehow, orang Padang hebat, orang Chinese hebat. Kalau Chinese, jadinya, Chinese itu bisnis. Iya, biasanya. Dan itu kan yang DNA Anda teriakan, sampai ingin pilih jurusan pertama-tama. Bahkan, eventually, ayah kalian, itu terkenal karena bisnis. Bener. Terlepas dari dia jago banget sulapnya, iya dong, dia sulapnya sih, hands down, one of the best, if not the best, di Indonesia. Tapi kan yang bikin dia elevate levelnya seperti ini, the whole, Deddy Kobusher Empire ini kan karena dia ngerti bisnis. Gue gak ngerti apakah itu memang ada di DNA-nya atau gimana, gue gak tau. Hopefully di DNA-nya. Hopefully ya. Orang Jawa, presiden. Tapi kita kan agak mix kalau Pak Prabowo kan, dia ada menadonya juga gitu. Jadi ini pertama kalinya, coba sebut, ras satu tribe. Mungkin kita bisa coba cari mereka cocoknya, apa-apa. Apa ya? Orang Ambon nyanyinya bagus-bagus. Orang Timur. Orang Ambon. Bener-bener. Notice gak? Orang Ambon tuh nyanyinya bagus-bagus banget. Katanya pita suaranya tebel. Katanya. Gak tau juga sih. Eh, tapi gue penasaran ya, pengen nanya. Gue yakin ini pasti udah ditanya ribuan kali lah sama kalian. Sebelum kita ke topik selanjutnya. Kalian kan, ayahnya itu adalah Deddy Kobusher. Itu tuh, Deddy Kobusher itu kan udah bukan nama lagi. Bahkan sekarang Deddy Kobusher itu itu brand. Biar kalian tau sepowerful apa tuh ayah kalian. Udah bukan nama lagi itu brand. Itu tuh overshadowing cita-cita kalian gak sih? Coba dapet dulu aja. Overshadow tuh apa tuh? Kayak, Kayak, Kamu pasti punya cita-cita dong. Bingung, masih bingung. Gak punya cita. Belum. Gak, kalau yang kayak, Kali dia judgemental banget. Kan masih bingung. Gimana gak kesel kan om? Kamu umur berapa? Ya wajar. Masih pukul hidup. Kalau kayak, Aku pengen jadi ini fix, Aku gak tau. Oke. Oke. Tapi kalau bisa berasumsi, Kemungkinan besar jadi apa? Mungkin. Mungkin. Mau bikin, Ya kan sekarang lagi dia jadi bisnis dikit-dikit sama papa. Jadi aku pengen bikin bisnis, Tapi yang bersangkutan dengan balet. Misalkan kayak sekolah balet, Di Indonesia. Karena sekarang cuma les-lesan. Belum ada yang bener-bener pure sekolah gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa? Cita-cita. Kan psikolog kan? Psikolog tuh keren banget sebenarnya. Psikolog tuh, Kalau lo menggunakannya tidak pada tempatnya, Bahaya loh psikolog tuh. Karena lo bisa baca orang. Iya. Itu kenapa aku mau. Karena kan aku juga sebenarnya mungkin, Aku nggak mau jadi psikologis atau apa kayak gitu kan. Kalau terapis juga nggak mau. Cuma psikolog mungkin itu akan lebih, Apa namanya, Bagus untuk bisnis atau apa. Oh, untuk paham poker. Oh iya, iya, iya. Tapi, Kalau cita-citanya, Aku juga mau jadi boxer. Tapi tadi questionnya kan overshadow ya. Nggak, aku feelingnya, Aku nggak. Karena kalau tanpa apa-apa, Kan aku nggak akan di sini juga. Oh iya sih. Benar sih, benar sih. Ya nggak, karena kan orang yang tidak menjalani kehidupan kalian, Pengen jadi anak, jadi Dukobus ya. Tapi kan sebagai yang menjalani, Mungkin kan ada hal-hal tertentu yang mereka nggak tahu gitu. Yang mereka lihat kan cuma kulit-kulitnya aja. Ya, tapi menarik lah. Banyak orang mau jadi anaknya Om Deddy. Ya, Om Deddy. Iya, betul ya Om Deddy. Iya, karena dia mengkuat kata-kata aku maksudnya. Iya, nanti coba aja ke IMB yang baru. Mungkin nanti. Nanti diangkat lagi. Nggak tahu kamu. Gila banget, Asuka. Nggak apa. Katanya suruh dateng ke IMB yang lain. Iya. Siapa tahu nanti Om Deddy tergerak. Kalau masih jadi juri. IMB terakhir tau. Ditukar nanti. Return. Bukan. Mungkin Cah yang lebih bagus. Cuma return aja kalau bisa. Ya, di return kakak. Oh, ada boxer yang lebih bagus. Return nanti askannya. Ada gila banget. Iya, nggak udah. Topik yang lain udah. Iya, topik lain. Ini bahas agama. Om kan itu agnostik ya? Yes, yes. Agnostik itu apa sih Om? Jadi sebenarnya agnostik itu artinya banyak. Tapi in nutshell, secara keseluruhan agnostik itu dia tidak mengidentifikasikan dirinya ke dalam sebuah kepercayaan. Oke. Gitu. Tapi dia membuka kemungkinan bahwa Supreme Being yang banyak orang bilang dengan God itu ada. Jadinya nggak percaya kayak religion, tapi God masih ada. Tapi bagaimana bentuknya, apakah dia itu seperti yang digambarkan religion-religion yang ada di dunia ini, ataukah dia adalah alien, kita tetap membuka kemungkinannya, sebesar-besarnya. Berarti beda sama Atheis ya, Om? Kalau Atheis, ini yang kayaknya semua orang nih nggak paham. Kalau Atheis, itu adalah sebuah sikap. Jadi gini, kalau religion kan adalah claim. Misalnya ada satu kepercayaan, dia mengklaim bahwa God itu adalah A. Atheism adalah jawaban dari religion yang mengatakan bahwa kayaknya saya tidak percaya claim kamu deh. Gitu sebenarnya. Jadi Atheis itu orang yang tidak percaya dengan claim dari religion. Jadi sebenarnya yang muncul duluan, religion duluan, baru muncul Atheism. Karena kan harus ada yang dibantah dulu dong, sebelum dia bisa, kalau religionnya nggak ada, dia nggak bisa membantah. Oke, oke. Gitu. Jujurnya kalau Atheism itu nggak percaya dengan Tuhan. Yes, bukan jangan percaya dengan Tuhan. Dia sejauh ini menolak claim terhadap keberadaan Tuhan karena proofnya belum konfinsin. Oke. Gitu. Tapi karena Atheism itu basenya adalah sains, dan sains itu selalu bisa direvisi, kan gini, sains lima tahun yang lalu dan sains sekarang tentu jauh berbeda dong. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. 200 tahun yang lalu kan sains kita belum sampai bikin misau terbang dong. Belum. Berarti kan 500 tahun atau 200 tahun yang lalu, kita paham bahwa pemahaman kita tuh baru sampai situ gitu. Tapi seraya kita makin belajar, kita mengkoreksi pemahaman kita sendiri. Nah, Atheism itu karena berangkatnya dari situ, dia bersedia itu pemahamannya dikoreksi. Kalau ternyata proofnya sufficient. Jadi sebenarnya seperti itu. Makanya the difference between Atheism and religion is, religions itu cenderung tend to hope, sorry, faith, faith. Oke. Karena faith itu kan dia believe in something, walaupun memang kelihatannya belum terlalu meyakinkan, tapi dia punya faith. Oke. Tapi kalau Atheism tuh, dia lebih, gue lihat dulu buktinya, kalau belum sufficient, kayaknya gue nggak dulu. Tapi bukan nggak percaya, nggak dulu, not yet. Nanti kalau misalnya buktinya sufficient, ya why not? Jadi sebenarnya gitu. Berarti kenapa awalnya Om memilih untuk tiba-tiba jadi kayak... Agnostic, agnostic gitu. Karena memang kebetulan keluarga Om itu, sampai taraf tertentu, membebaskan anak-anaknya untuk berpikir sebebas-bebas. Yang penting benchmarknya ini. Yang penting benchmarknya ini. Sebenarnya kan value dari human itu adalah outputnya. Value dari human itu adalah outputnya. Human ini trash atau nggak? Itu kan dilihat dari apakah dia punya benefit ke orang di sekitarnya. Bukan dari apa yang dia percayai. Kalau apa yang dia percayai kan, itu efeknya buat dia dan untuk dia. Jadi batasan dari keluarga Om saat ini adalah, as long as kamu tidak merugikan orang-orang di sekitarmu, dan kamu bisa membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarmu, mau percaya unicorn juga. Tapi kalau outputnya ternyata dia memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain, dia tidak menyusahkan orang lain, kenapa enggak? Dan ada ketawa karena masih beli unicorn itu. Karena kamu percaya unicorn ada ya? Tapi mungkin ada loh. Walaupun kemungkinan itu kan 1%. Mungkin 0.1%. Tapi masih ada. Masih ada kan? Masih ada benefit-nya. Maksud saya, saya suka unicorn. Siapa tidak suka unicorn? Jadi kalau view gue adalah, misalnya lo percaya bahwa gelas ini adalah supreme being, ya itu oke. Tapi selama output, karena mempercayai gelas ini, kita tidak menipu orang, kita tidak melakukan kriminal. Kalau buat aku yang penting itu. Untuk apa kita percaya sesuatu yang komplikasi, tapi ternyata outputnya ke sesama manusia itu menyebalkan. Kalau menurutku sih seperti itu. Tapi ya itu dikembalikan lagi ke setiap orang. Beda-beda. Kan enggak ada bebas kan? Itu kan pilihan kan bebas. Gitu. Ya, ya, ya. Apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan. Gini, Kamu lebih percaya hantu atau lebih percaya unicorn? Hantu percaya enggak? Ah, itu menarik nih. Hantu. Karena kamu mau masuk psikologi, nanti kan kamu akan bahas itu loh sebenarnya. Kamu percaya hantu enggak? Beneran aku. Iya, kamu percaya hantu enggak? Tidak. Oke, kamu percaya hantu enggak? Itu iya. Nah, oke. Ya, itu menjelaskan banyak sih. Kalau kamu percaya hantu, ya berarti unicorn juga jadi kemungkinan percaya. Lo ngerti enggak maksud gue? Iya, bener. Yang which is itu enggak apa-apa. Kamu tahu enggak dari mana asal-muasal kepercayaan terhadap hantu? Secara antropologi, dulu kan kita kan dari manusia-manusia. Kalau kamu belajar, kita kan ada tuh di gambar-gambar yang kita manusia dari batu-batu tuh. Yang masih suku-suku. Dulu tuh di DNA kita tuh memang ditaruh takut akan gelap. Karena ribuan tahun yang lalu kita belum punya center. Kita rumah kita tuh masih digubuk. Dan ribuan tahun yang lalu digelap itu biasanya ada jurang, ada binatang buas, ada segala macam bahaya. Sehingga nenek moyang kita menurunkan traits itu bahwa kita takut akan gelap. Fear itu adalah alarm kita untuk avoid dangers. Makanya salah satu manifestasi, supaya kita tidak datang ke tempat gelap, salah satunya adalah terwujud dengan bentuk takut akan hantu salah satunya. Itu kayak myth. Kayak misalnya contoh, jangan pergi ke sana karena di sana misalnya ada hantu. Mungkin alasan sebenarnya adalah karena di sana mungkin tempatnya jelek atau apa. Kalau kamu ke sana, kamu bisa celaka. Cuman kan kadang ada beberapa orang yang lebih gampang ditakut-takutin. Itu aku. Bener gak? Bener, bener juga. Menurutku fear-mu jangan diilangin, di-maintain. Karena kalau orang gak punya fear juga bahaya. Kamu tuh kalau gak punya fear, kamu gak punya alarm natural yang membikin. Kamu tuh kalau gak punya fear, apapun kamu terabas. Kamu jadi balap liar, ada polisi juga, ah bodo amat gitu. Kan itu juga gak sehat kan. Tapi itu sebenarnya yang tadi yang discuss-discuss biologi itu menarik banget sih. Iya, bener. Karena I think Papa juga pernah bilang tentang itu sedikit. Karena, did you know, apa namanya, waktu, because for me for example, di malam aku gak bisa tidur. Oke. Dan katanya Papa, itu karena di biologi kita, way past dulu itu, kita sebenarnya, apa namanya, guards. Guards untuk malamnya. jenisnya ancestors kita itu yang dulu, di malam masih bangun untuk protect tribe-nya. Jadi aku rambi ya. Gak muncul tribe-nya. Yang kita protect. Iya, iya, iya memang. Eh, dan kamu tau gak, jadi ada juga secara biologi, tolong dikoreksi, kalau misalnya yang menonton ini. Jadi tuh, ada alasannya kenapa, manusia, itu sekarang lebih mudah gemuk. Oke. Memang ada manusia-manusia tertentu, yang lahir dengan genetik, pembakarannya lebih bagus ada. Yang metabolismenya bagus gitu. Ada yang memang susah gemuk ada. Tapi itu kan, satu banding sekian lah. Alasannya kenapa manusia sekarang, itu gampang gemuk adalah, karena secara core, saat manusia itu ada, kita tuh harusnya hunter and gatherer. Bila. Kita tuh harusnya tuh berburu. Untuk dapet makanan. Untuk dapet makanan. Sehingga, saat kita dapet makanan, yang masuk ini, kita keluarkan lagi dengan, berburu, berjaga, membuat rumah, membangun piramid, atau whatever lah. Yang pada saat itu, kita lakukan. semakin kita ada di comfort zone, lama-lama kan, effort yang kita keluarkan, untuk dapet makanan, udah semakin kecil. Kan tinggal main, tinggal gape. Exactly. Sehingga, untuk bisa maintain, supaya kita tidak gampang gemuk, kita harus ada workout-nya. Orang zaman, Mesir kuno, ancient Egypt, mana ada ke gym. Karena hidupnya sendiri, sudah gym. misalnya dia mau minum, dia mau minum kan, dia harus nimba loh. Nimba itu ada berapa otot tuh, back, ini, ini. Makanya kalau penggambaran, di patung-patung, pernah lihat patung-patung Yunani ga? Belum. Patung-patung Yunani, atau patung-patung Romawi, itu badannya itu kayak, ada istilah, body like a Greek God. Greek God. Iya, 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 iya. Tapi memang, orang zaman dulu, badannya seperti itu, karena hidupnya keras. Jadi gitu sebenarnya. Jadi kita tuh bisa, bisa kita cek-cek. Kalau alien percaya ga? Alien percaya. Nah, kalau alien percaya ga? Enggak. Kamu agak unik ya? Dia unicorn percaya. Hantu percaya. Alien kok ga? Lebih gampang percaya alien loh, daripada unicorn. Karena kan kalau unicorn kan cantik banget. Oh, iya. Karena cantik terus. Oh, iya, iya. Mungkin nanti aliensnya cantik juga. Enggak jelekan aliens. Alien kenapa ga percaya? Aku gak tau. It's just like, kalau gimana ya? Itu kan di luar planet gitu. Tapi itu juga luar planet ya? Kalau om, kalau om, om gimana? Aske ga sabar, lucu banget. Aske lucu banget. Nggak ada kalau om. Tapi gak sama. Kalau aku cuma gak, bukan ada aja yang tadi. Iya, iya, iya. Ngerti, ngerti. Kamu tau galaksi kan? Iya, of course. Galaksi itu kan, jadi ini kan pusat galaksi, terus ini ada planet-planet-planet kan? Terus universe itu tuh kumpulan dari banyak galaksi. Misalnya ini matahari, ini ada planet ini, 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 Ini galaksi Bimasati. Nah, universe itu adalah, jadi ada lagi pusatnya, ini ada galaksi, ada galaksi, ada galaksi lagi. Dan di dalam galaksi itu kan ada planet-planet-planet. Masa dari jutaan, atau bahkan miliaran planet, yang ada kehidupannya, cuma kita. Nah ini, I'm gonna try, untuk bikin you believe. Oke. Menarik nih. Ini berarti gamesnya ya, challenge untuk membuat nada, paling tidak berubah pikiran sedikit. Jika dua-duanya akan coba. Oke, oke. Coba, imagine. Galaxy tau kan? Tau. Milky Way, kita itu berapa planet, you know right? Disitu gak ada aliens, ya kan? Enggak. Oke, gak apa-apa. Galaxy, itu lebih gede. Universe, lebih gede. Universe tau gak gedenya berapa? Isinya planet-planet, eh, planet, galaksi-galaksi-galaksi tau? Bener. Universe tau gak gedenya berapa? Gatau. Gatau, oke. Infinite. Oke, karena di universe selalu lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke? Now imagine, di semua itu, kita ini kayak segini. Oke? Terus cuma kita, yang ada kayak life di planetnya? Iya. Kalang! Oke, aku udah coba. Sekarang om, ya! Om coba sekarang! Tapi sebenarnya gini, Nada, entah alien ada atau enggak, kalau jawabannya ada, itu menyeramkan. Kalau jawabannya enggak ada, itu juga menyeramkan. Karena ternyata kita ya selonly itu. Kita sesendirian itu. Kalau gue percaya, alien ada di galaksi lain, tapi mungkin belum tentu dia lebih advance dari kita. Mungkin dia bahkan masih bangun-bangun piramid. Iya. Ya ampun, ini udah sih. Jadi aku cuma aku yang gagal. siapa tau, ini masih jaman batu ya? Iya, betul. Oh, itu lebih masuk akal. Betul, belum tentu. Iya, keren-keren. Belum tentu dia, apa? Iya, tembentukannya kayak kita gitu kan. Padahal, ini bagus loh dia loh. Dia itu dari scientific. Dia masuk dari astrology. Dia menjelaskan dari, dari, iya dari, dari astrologi itu. Dan masa itu lemot om, kalau misalnya lagi. Enggak, kamu enggak, kamu enggak lemot kok. Serius, kamu cerdas kok. Serius, kalau menurut gue ya, kamu tuh cerdas, tapi mau tidurnya kelaman aja. Kayaknya ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini asumsiku, ini yang terjadi. Kamu kalau lagi dalam keadaan prima, mikirnya cepat. Tapi mungkin karena kamu tidurnya kelaman, bangun. Jadi kamu kayak berselubur bangun terus. Pagi dan siang, aku aktif kalau misalnya kayak untuk gerak. Tapi otak kosong. Gue, gue tertawa karena cara lo menyampaikannya ya. Tapi gini, ngerti kan? Jadi udah mulai agak percaya ya, alien ada ya. Sedikit ya. 0,5 persen lah. Tapi kalau ini keren enggak sih? Ya memang. Ya, seolah. Mungkin aliennya bisa jadi The God atau apa. Nah, ini ada satu teori lagi. Ada satu teori konspirasi yang mengatakan bahwa kita ini diciptakan sama, bukan kita diciptakan sama alien. Jadi, alien itu interfere dalam kemajuan teknologi kita sebagai manusia. Pernah denger? Benar, benar. Gimana caranya? Contoh. Ini teori ya. Belum tentu betul. Kamu tahu piramid? Katanya dengan teknologi pada zaman itu seharusnya kita belum sampai ke prestasi arsitektur semegah itu. Jadi, ada pihak ketiga third party yang datang dan memberitahu bagaimana caranya membuat piramid. Dan itu digambarkan dari bagaimana orang-orang zaman dulu. Mereka kan kalau orang Mesir itu punya namanya hieroglyph kalau gue gak salah. Yang mereka kan tidak pakai ABCD tapi mereka pakai gambar. Oh, oke. Dan setiap kebudayaan itu ribuan tahun yang lalu punya hurufnya masing-masing tapi satu persamaannya adalah mereka itu pakai gambar. Iya. Oke. Mereka pakai gambar. Kan setiap kebudayaan itu punya cerita yang sama dimana ada orang dari langit datang dan memberikan teknologi bla 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 dengan versinya masing-masing. Arkeolog sekarang bilang itu adalah imajinasi orang zaman dulu. Tapi orang zaman dulu kan bisa jadi apa yang dilihat itu yang digambar. Bisa juga. Dan emang begitu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tapi apakah itu betul? Belum tentu juga. Dan kalau gak salah Mesir itu piramidnya itu bentuknya sama kayak Orion. Constellation. 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 Kayak you go look in the stars ada kayak ah Zodiac. Iya. Kalau kamu lihat misalnya ada Scorpion kalau di bintang itu kan ada titik-titik kan? Sedikit. Titik-titik yang kalau misalnya kita bikin arahin begininya nanti itu akan bentuknya seperti kalau jengki. Misalnya kita arahin bintangnya bentuknya akan seperti timbangan. Nah ada namanya Rasi Bintang Orion. Oke. Rasi Bintang Orion itu titik-titiknya itu persis sama kayak ada piramid Giza piramid ini ditanduk-tanduk. Jadi based on itu. Aku mau kembali tentang religion sebenarnya. Oke boleh. Ayo tanya. Om itu pernah belajar religion yang lain belum? iya pernah pernah mencoba mendalami tapi akhirnya itu menjadi referensi menjadi referensi untuk om sadar bahwa di dunia ini ternyata kepercayaan ada banyak dan bervariasinya kepercayaan ini membuat dunia jadi lebih menarik. Terus udah belajar semua itu jadinya cuma aku agnostik aja. Iya gitu. Tapi aku tetap menghormati apa yang orang lain percayai karena kan itu kan personal ya. Dan itu juga ada bagusnya kenapa? Karena kita jadi tahu bahwa di dunia ini bukan cuma ada paham kita doang. Ada paham si A ada paham si B ada paham si C ada paham yang lain-lain. Di dunia ini yang tercatat itu ada sekitar 3000 God. Nah itu aku dan yang lain bedanya cuma beda satu. Yang lain gini-gini orang yang punya religion percaya satu God tidak percaya yang 2.999-nya lagi. Kalau aku gak percaya 3.000-3.000-nya. Kan bedanya cuma satu. Kita gak terlalu beda loh. Kalau om berdoa terus gimana dong? Tapi balik lagi ini menurut-menurut aku ya. Jadi silahkan. Jadi jangan ditangkap benar-benar lagi. Kalau aku udah pernah melihat orang yang berhasil karena usaha tapi gak berdoa. Tapi aku belum pernah lihat orang yang berhasil berdoa doang gak usaha aku. Tetap harus ada usahanya. Benar-benar-benar. Sehingga buat aku kayaknya ini pentingan usaha. paling tidak menurut aku. Iya, iya, iya. Paling tidak. Bisa jadi aku salah. Om kan juga pernah ada di keadaan terpuruk ya. Pasti, pasti. Tuh om gimana caranya mau hadapi itu. Nah, sebenarnya kalau ada interval kehidupan interval kehidupan itu sebenarnya cuma gini nih. Cuma gini. Nah, naik lagi. Tuh. Naik lagi gitu. Apa yang pernah naik pasti dia akan turun. Itu adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Jadi, berangkat dari situ aku merasa keterpurukan itu bukan hal yang bagaimana-bagaimana. Keterpurukan itu malah adalah tiket yang harus kita bayar sebagai tanda bahwa kita hidup. Kalau kita tidak pernah terpuruk kemungkinannya dua sudah meninggal atau kita bukan manusia. Saat kita sudah pernah menghadapi satu hal yang buruk di hidup kita barulah kita punya bobot saat kita berbicara tentang sesuatu. Gue tuh suka aneh kalau ada orang lagi dalam terpuruk tuh kenapa aku? Kenapa aku? Ya kenapa tidak? Mindset kita apa yang kamu rasakan sekarang apa yang lo rasakan sekarang ini akan berlalu. Jadi, dinikmati aja dan pastikan nanti saat ada ada masanya ini akan turun entah karena apa ya kita tahu bagaimana cara handlenya. paling yang bisa kita lakukan adalah begitu naik agak turun ya kita stop disini gak nyampe turun banget kita turun gini. Kalau gue terpuruknya itu banyak dan kebanyakan sih waktu itu waktu kasus sama waktu klarifikasi sama itu juga terpuruk banget. Itu aku tuh dikejar-kejar loh. Aku dikejar-kejar sama orang-orang yang tersinggung dengan jobsku. Sampai dipecat dari dulu aku punya radio sampai dipecat dari kantorku. Jadi orang-orang yang tersinggung ini datang ke kantorku terus mereka di mana coki di mana coki gitu. Oh ya ampun. Sampai besoknya HRD-nya ngomong Cok lo membahayakan satu kantor jadi lo gak bisa kerja disini lagi. Terus kita dipecat habis itu aku gak punya kerjaan aku sampai mengungsi ke rumah temenku waktu itu. Tapi berarti itu awal-awal terkenal ya? Untungnya ya karena kalau kasus dong gak terkenal rugi-rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Waktu itu tuh kayak gitu. itu salah satu hal terpuruk. Disitu usiannya 30 tahun. 30 tahun. Oh my God. Tapi gue salut lo sama kalian ya. Umur-umur segini tuh umur-umur sekarang kan kalau anak jensi kan kalau punya masalah ayo kita selesaikan dirin gitu. Wah itu hebat. Gue salut karena anak muda begitu tuh bagus. Kalau gue nih sekarang ayo selesaikan dirin. Enggak deh lo bener dah gue tidur aja. Udah tua. Baiknya salutnya emang kaska doang dong. Ya kamu kan emang kamu pernah kering? Coba aku tanya. Tidur. Makanya tidur 8 jam aja. Biar ada kegiatan lain. Tapi ini last question. Boleh. Dari semua yang tadi apa yang kita bilang. Itu ada pelajaran enggak pelajaran yang dari yang apa namanya hidup terpuru gitu ya. Ya apa ya. Kalau kita melakukan kesalahan dalam hidup kita daripada kelamaan menyesal lebih baik kesalahan itu dijadiin motivasi dan pelajaran buat ke depannya. Lampu ini aja ketemu karena Thomas Alva Edison tuh katanya ini lampu ini setelah seribu kali percobaan. Seribu atau seratus kali percobaan. Thomas Alva Edison tuh gagal 999 kali. Bayangin kalau dia nyerah di 9999. Kita podcast pakai ini nanti. Pakai apa namanya? Pakai obor. Tidak terjadi nih invention ini tidak terjadi. Aku yakin semua invention yang ada di sini. Kamera, prompter, you name it. Ini semua terjadi setelah melewati proses kegagalan yang panjang. Dan pasti si pembuatnya ini kan tidak menyerah. Gagal pertama dia belajar dari kegagalannya dia coba lagi sekali dia coba lagi sekali terus dia ngotot ada persistennya sampai akhirnya jadi kamera dan akhirnya saat basic kameranya udah jadi berkembang jadi segala macam. Jadi menurutku sih pelajaran terbaik adalah jangan takut salah. Salah itu adalah resep terbaik untuk bisa stimulus terbaik untuk kita bisa growth. Bahkan kalau di gym aja kan otot itu bisa jadi gede kalau udah dihancurin dulu kan. Kalau ototnya kita udah hancur baru nanti ada sakit-sakit ya kan. Baru nanti recover nanti dia balik lagi dengan bentuk yang lebih baik gitu. Jadi memang kesalahan dan masalah lebih baik dihindari tapi tidak semua masalah harus dihindari. Ada masalah-masalah tertentu yang memang harus dihadapi supaya apa? Supaya itu jadi stimulus kita bisa jadi growth jadi orang yang lebih baik. Karena kalau kita gak pernah kena masalah dalam hidup kita kita gak akan ngerti kita gak punya idea bagaimana sebenarnya the real life itu bekerja sebenarnya. Itu aja sih paling. Jadi ya kalian masih muda gak apa-apa salah-salah-salahnya aja. Without reason ya tapi. salahnya yang within reason aja. Yang nakal-nakal yang wajar aja gitu. Oke dari ke younger dulu ya ladies first boy ya. Menurutmu apa yang bisa diambil dari percakapan kita? Kalau aku honestly aku suka banget dengan Om Coki itu selalu ambil positif ya in every situation. Wah terima kasih. Itu yang saya ambil ya. Terus Om Coki juga walaupun tadi kita lihat perbedaan agama Om Coki masih menghormati. tapi Om Coki mau belajar dulu gitu. Akhirnya baru ini. Jadi kayak walaupun Om Coki banyak kontroversialnya. Tapi masih kayak ngambil positifnya. Itu sih menurut aku. Aku suka banget. Terima kasih. Kalau Aska yang bisa kita ambil obrolannya disini? Kalau aku mah yang juga yang terakhir itu aku sebenarnya he's good. Kalau you fail 99 times mungkin kan yang 100 itu akan succeed. Like you said kalau Thomas Edison stopped ini gak akan ada lights-nya. Nyanya. Mereka berapa kali you fall harus bangkit lagi. Betul. Aku suka. Dan itu kan align dengan mesej yang dibawakan oleh ayah Anda kan. Iya. Itu benar. Iya. Jadi, menarik banget kenalmu. Sama-sama men. Sama-sama. Kita sebenarnya sering ketemu tapi jarang ngobrol. Benar-benar. Aduh lagi. kita sering banget ketemu apalagi dari Somasi itu. Oke. Oke. Oke.